Intro Hai Bunda, nama saya Alexander Bunjamin dan sekarang aku lagi di kelas 2 SMP di ACS Jakarta Sebenarnya sih, saya belum dapat banyak prestasi dibandingkan teman-teman di luar sana Di bidang akademik, saya mendapatkan Top Student Award di ACS Jakarta Sudah 7 tahun berturut-turut, dari kelas 1 SD sampai kelas 7, yaitu kelas 1 SMP Saya juga mengikuti dan mendapatkan award di beberapa kompetisi matematika dan sains Seperti ASASMO, AMO, JISMO dan lainnya Di bidang olahraga, saya mendapatkan medali beberapa kompetisi atletik, renang, basket dan lainnya Sejak masuk kelas SMP, saya menjadi anggota tim sepak bola ACS Jakarta sebagai Salah satu ex-school aku adalah Model United Nations Club atau MUN Club Pada beberapa bulan lalu, saya dan teman-teman dari ACS Saya berjumpa di kompetisi internasional namanya Harvard Model United Nations di Seoul, Korea Di situ, 10 teman-teman aku, including myself, mendapatkan award di beberapa kompetisi di kompetisi itu Prestasi atau award yang paling bangga itu mendapatkan award di Harvard Kompetisi itu di Seoul, Korea Karena, I just started out in MUN baru join clubnya satu tahun lalu Terus, I'm still a beginner And in that competition, there's a lot of more experienced people And a lot of people who are way senior to me and way more intelligent to me So, I'm really happy that I could get the award It made me discover my passion and love for Model United Nations It made me discover that I can meet and talk to a lot of different people out there So, and it's really exciting for me So, in the future, I hope to pursue that Saya mengikuti kompetisi sains, matematika, dan juga olahraga sejak 8 tahun atau 9 tahun At the time, I wanted to explore new things out of school More activities that I could join And it was really convenient because the school gave the opportunity to students To join these Olympiads So, it was really accessible And I really wanted to push myself to be able to use my knowledge And get new knowledge instead of the things that I can learn in school itself Pelajaran kesukaan aku adalah geografi dan sejarah When you try researching these topics and these subjects You could explore a diverse array of new cultures and hidden cultures That usually doesn't appear in the news And there's a lot of interesting activities, interesting people out there Where you can discover But what I like the most is looking at the events that happened in the past That are really interesting And it helps me understand what there is today And how it became what it is today Banyak temen aku, beberapa, mengikuti kompetisi matematika dan sains dengan aku So, untuk preparasi untuk kompetisi itu Kita share topik, topik dan materi Dan berdiskusi tentang pertanyaan yang mereka akan tanya di kompetisi itu During that time, we also really stress together And we enjoy the time we have together So, sometimes we would talk Sometimes we would play games while resting And it's really helpful Because it lets us enjoy the time too It lets me not be bored for just studying on hours on hours My parents are like the backbone of me They helped me since I was young And they really helped me in everything I do Whether I'm down or whether I'm happy Whether I'm angry They're always with me And they always provide a backing to me and support to me So, I'm really thankful to them Alexander itu dari kecil memang anaknya tuh super active Fisik motoriknya Selalu ceria, nggak bisa diem Suka berteman, berteman dengan siapa aja Yang paling, mungkin paling notable dari Sander itu Anaknya tuh sangat-sangat fokus dan berdriven ya Jadi dari kecil tuh memang kalau dia udah suka satu topik Dia akan cari tahu terus tentang topik itu Sampai more or less dia tahu semuanya Dia rasa udah nggak ada lagi nih yang bisa dipelajarin Baru dia move on to another topic Mungkin contohnya waktu masih kecil nih Pernah saya kasih dia dengerin lagu di YouTube Judulnya Countries of the World Itu sebenernya lagu isinya cuma nama-nama country di benua itu That specific benua dinyanyiin Memang tunenya tuh enak dan catchy banget Sama dia diulang-ulang terus Sampai soon after dia hafal semua nama-nama country yang di lagu itu Terus dia minta di-stallin lagu yang sama Tapi untuk benua yang lain Belum, kayaknya setelah sebulan lebih Dia jadi hafal semua nama-nama country of the world in those continents Yang disebut di dalam lagunya itu Setelah itu dia move on ke nama-nama states in America Jadi after a while dia hafal semua 51 states, nama states di Amerika sambil nyanyi Setelah itu dia move on lagi ke nama-nama presiden Amerika Dari yang pertama sampai yang terakhir Waktu itu kalau nggak salah masih Barack Obama deh Atau Donald Trump gitu Nah jadinya tuh memang, itu contohnya Sander kalau udah fokus dan suka sesuatu tuh Memang kayak gitu, dikejar terus Very fokus and driven Sejujurnya sedikit susah untuk mengatur Bersambung, between balance, between studying and having fun with my friends Or like playing But I try my best at the start of every week To organize what I'm gonna do during that week And try to organize every day So that there's not too much work or not too little work So I can still have time to play with my friends But I'm also prepared for everything during that week Tetapi prioritas pertama aku It's always gonna be studying Because it's the most important And I try to fit the time I spend with my friends Around the time that I study Sekarang saya lebih suka bermain sepak bola Tetapi I used to play basketball more di SD I'm ready In the 2018 World Cup Like, I just, for fun I just watched several games And I thought it was quite interesting So I tried playing football with my friends in school And ternyata, it was sangat fun So I decided to continue pursuing it Tigers on three! One, two, three! Tigers! Yang paling penting itu I'm passionate about what I do I love football Aku suka bernang Suka banget matematika dan sains I love participating in MUN competitions Because the topics and the problems That we have to research about and learn about It's really interesting And solution making is really fun for me I want to not waste my opportunities That I have when I'm young This is a time where I can develop And find my interest And want to push myself To be able to do my best And participate in competitions And activities that correlate with these interests So, yeah Dari Alexander kecil Kita panggilnya Sander Memang suami dan saya Kita udah sepakat We need to expose him Ke berbagai macam aktivitas Kegiatan Dari akademik Sports Art Dan berbagai macam yang lainnya Agar pelan-pelan Sander bisa find his own passion And the things that he like Gitu Karena Penting banget Untuk ke depannya Untuk mengerjakan sesuatu yang dia suka Gitu Bukan yang saya suka Karena memang Waktu kita masih kecil Kesempatan tidak sebanyak anak-anak sekarang Tapi Dengan berbagai macam Pilihan aktivitas Penting banget Untuk menemukan Some Even one Kalau sampai udah ketemu satu aja Udah bagus Yang benar-benar suka Yang bisa ditekunin Lalu ketika Sander Umur satu setengah tahun Saya berhenti kerja Karena Saya Mau fokus Untuk mendampingi dia Dari umur Satu setengah tahun itu Sampai Kelas 4 SD Saya selalu mendampingi dia Dalam Hal Belajar Dan Aktivitas non-akademis lainnya Dan itu lumayan Berhasil Karena Ketika saya mulai lepas Dan Sander Mulai jalan sendiri Belajar Dan menentukan aktivitas mana aja Yang dia suka Itu kelas 5 tuh udah lumayan mandiri Dan dia udah tau apa yang dia mau Kalau dari sisa akademisnya Saya memang rada otoriter ya In terms Saya percaya bahwa pendidikan itu sangat-sangat penting Is the foundation base And investasi Yang Kalau bisa dibilang terbesar ya Dalam hidup suatu anak Belajar Harus teratur Disiplin Sebelum ulangan Kita kalau bisa udah Jauh-jauh hari udah review dulu Bikin exercise Saya cek Terus kita discuss Jadi To make sure that He truly understand the subject Yang being discussed Gitu Kalau menurut saya Ada dua hal penting Yang Seluruh anak-anak tuh sebenernya perlu ya Pertama Konsistensi Dan Disiplin Namanya anak-anak Kadang ada Waktu-waktu dimana mereka Petih Bosen Jenuh Atau memang lagi bad mood aja Seperti halnya kita Orang dewasa ya Nah during those times Itu Tugas saya yang selalu untuk ingetin Sander Bahwa Semua komitmen yang udah dibikin Itu tetap harus berjalan Kecuali memang Lagi sakit So Disiplin dan konsistensi itu penting Untuk Dimaintain oleh orang tua Kedua Saya juga tidak ragu Untuk Melepaskan Aktivitas-aktivitas Yang memang tidak cocok untuk Alexander Dan lebih memfokuskan Waktu dan energinya Untuk Ke aktivitas Dan Area yang memang Lebih cocok untuk dia Dan dia lebih berbakat Dan juga Meluangkan waktu Untuk Sander Dan adik-adiknya Untuk diskusi Masalah-masalah yang mereka hadapin Di sekolah Atau Minta-minta ide Atau kita cari Jalan untuk Solve some problems That they have Pokoknya Just being there for them Making sure that they know We are always there And then we have Their back Tentunya juga Tidak lupa Untuk mengingatkan selalu Kepada Alexander Bahwa Masalah Medali Piala Menang Atau kalah Itu urusan belakangan Yang paling penting adalah Always Always give your best Do everything Semaksimal mungkin Jadi Berusaha Dengan segala cara Tapi kalau sampai At the end of the day Memang belum Berhasil It's okay There's no regret There will always be next time And as long as You already did your best There is Very good already And it's enough for us Bagi bunda-bunda Mungkin pesan yang saya bisa titipkan adalah Luangkan waktu Untuk Spend quality time Dengan anak-anak It's more quality over quantity Jadi walaupun tidak banyak waktunya Tapi benar-benar present Untuk anak-anak Dengerin Curhatan mereka Kelu kesah Mungkin ada Complain Atau minta pendapat Just being there Is very important for them Kedua Tentukan values-values Yang penting Dan mau ditanamkan Kepada anak-anak Dan terapkan Contohin Dijalankan Secara konsisten Last but not least Realistis ya Kita sebagai orang tua Kita harus realistis Dalam expectation kita Kepada anak-anak Dalam Kemampuan Dan juga strength And weaknesses Of our own kids Jadi Prestasi is not everything But Happiness Dan Kelanggengan Hubungan Antara Orang tua Dan anak-anak Itu sangat penting Jadi If you are always there For them And they know it They will always come back to you In terms of happiness And also in times of troubles And that's what we want Just Untuk bisa men-support We have to be there Di masa depan I want to be a biologist Because I'm interested In biology It's either marine biology Or a biochemist So I want to be a marine biologist Because Right now I go diving A lot I already have the certificate For open water diving And I just want to discover More of the ocean You know When you go down there It's really pristine It's really beautiful It's untouched by humans And I just want to try to preserve Or try to learn more about that Untuk temen-temen Yang paling penting itu You find what you're passionate in Yaitu Sports Atau Arts Atau Matematika Satu apapun Yang paling penting You find what you like And find what you can do And enjoy Doing Because it will give you Natural motivation To be able To Overcome the challenges And overcome the difficulties That you face While doing it And It will make you Have the natural curiosity To discover As much as you can About that topic So That's How You Can join Competitions How you'll have Motivation To participate In events You need Preparation For these events And You just need Discipline To be able To do Well And do your best To be able 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 To be able